Assalamualaikum everyone Ketemu lagi di channel youtube Smart Gendra Kali ini aku mau bikin brownies lumer Yang super ekonomis Karena disini aku cuman pake 2 telur dan 4 sendok makan Tepung terigu Disini juga aku pakenya pokoknya Pake takaran sendok jadi buat temen-temen yang gak punya Timbangan langsung aja Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa Klik subscribe terima kasih Oke kita siapkan dulu Bahan-bahannya ya Dan untuk bahan selengkapnya udah aku catatkan Di kotak deskripsi Teman-teman boleh cek disana Untuk langkah yang pertama Aku mau melelehkan coklat batang Dan juga margarinnya Untuk melelehkan coklat batang Dan margarin itu bisa pake Microwave, bisa pake Magikom Dan disini aku Dengan teknik double boiler aja Kayak gini yang simple Jadi Kita panaskan aja Dengan suhu yang sedang Jangan terlalu besar Dan kita naik turunkan suhunya Supaya gak gosong Untuk bulbennya Atau margarin Ini boleh Sesuai selera ya Boleh pake butter juga Dan disini aku pake Seperempatnya Seperempat dari Satu blok margarin Kurang lebih Sebanyak 50 gram Langsung aja Kita campurkan Dengan DCC Yang udah leleh tadi Nah kita masukkan Kedalam sini Lalu sambil Terus diaduk ya Supaya Melelehnya itu Lebih cepat Karena Kalau gak diaduk Ini nanti Melelehnya Gak akan merata ya Jadi Emang perlu diaduk Supaya lebih cepat Dan lebih merata Kalau udah meleleh Kayak gini Langsung kita Campurkan dengan Satu saset Susu SKM Rasa coklat Disini aku pake Indomilk Aduk lagi Supaya tercampur Merata Nah kalau udah Ini tinggal kita Sisihkan Supaya suhunya Menjadi suhu ruang Selanjutnya Kita campurkan Bahan keringnya Ada terigu Terus ada Coklat bubuk Satu saset Susu bubuk Terus aku juga Pake vanili Lalu baking powder Dan juga Setengah Sendok teh Garam Lalu ini Kita aduk dulu Supaya Bahan keringnya Tercampur Merata Kalau udah Tercampur Merata Ini kita Sisihkan dulu Selanjutnya Disini Kita akan Mixer 2 butir telur Suhu ruang Dengan 1 sendok teh Emulsifir Aku pake SP Dan juga Gula pasir Yang udah Dihaluskan Atau boleh langsung Pake gula halus Sebanyak 4 sendok makan Kemudian Ini langsung Kita mixer Dengan kecepatan Yang paling tinggi Dimixer Sampai Berwarna putih Sampai Mengembang Dan sampai Kayak ada Jejaknya gitu Pokoknya Sampai putih Mengkilap Dan berjejak Supaya nanti Hasil Bulunya itu Tidak bantat Dan juga Lembut Empuk Gitu ya Kalau udah Langsung kita Masukkan Bahan kering Yang udah kita Campurkan tadi Sambil Bahan keringnya ini Diayak Supaya nanti Hasil Bulunya ini Halus Dan juga Lembut Kemudian Kemudian Aduk Dengan teknik Aduk balik Dari bawah Ke atas Agar Semua bahannya Tercampur Merata Dan Nggak ada Endapan Di bawah Karena Kalau sampai Ada sisa Endapan Nanti Rotinya Bisa Bantat Selanjutnya Kita Masukkan DCC Margarin Yang udah Dilelehkan Tadi Dan udah Suhu ruang Lalu Aduk lagi Dengan Sepatula Dengan Teknik Aduk balik Juga Aduk Hingga Adonannya Merata Nah Kira-kira Udah Begini Ya Ini Udah Lumayan Merata Karena Warna Coklat Dari DCC Lelehnya Itu Udah Sedikit Memudar Itu Artinya Udah Mulai Merata Ke Adonan Sambil Benar-benar Dipastikan Kalau Nggak ada Endapan Supaya Rotinya Nanti Hasilnya Enak Lembut Dan Juga Nggak Bantat Kemudian Kalau udah Langsung Aja Kita Tuangkan Kedalam Box Gunakan Kotak Yang Aman Digunakan Ketika Dimasukkan Kedalam Microwave Atau Ketika Dikukus Atau Teman-teman Juga Boleh Pakai Bahan Dari Gelas Seperti Itu Lalu Ini Kita Kukus Selama 15 Hingga 20 Menit Menyesuaikan Dengan Ketebalan Masing-masing Rotinya Setelah Dites Tusuk Ini Rotinya Udah Matang Langsung Aja Kita Angkat Dan Dinginkan Selanjutnya Kita Kukus Roti Berikutnya Karena Totalnya Ada 3 Box Atau 3 Kotak Nah Ini Dia Hasilnya Udah Jadi Ini Tinggal Kita Dinginkan Nah Sambil Menunggu Kuenya Dingin Lanjut Kita Bikin Vela Coklatnya Pertama Kita Siapkan Dulu Bahan-bahannya Disini Bahan-bahannya Udah Aku tuliskan Secara lengkap Di kotak Di kotak Di kotak deskripsi Juga Teman-teman Bisa Cek Di Sana Dan Ini Untuk Toppingnya Aku Pakai Almond Seles Yang Aku Sangrai Tadi Sebentar Oke Langsung Aja Kita Bikin Pertama Kita Tuangkan Aja Semua Bahan-bahannya Coklat Bubuk Oh Iya Untuk Coklat Bubuknya Aku Pakai Merk Bendiko Atau Kalian Bisa Pakai Merk Yang Kalian Suka Kemudian Masukkan Juga 1 sendok Makan Tepung Maizena Masukkan Susu Kental Manis Rasa Coklat Jadi Untuk Velanya Aku Tidak Pakai Gula Sama Sekali Pemanis Hanya Dari DCC Dan Juga SKM Kemudian Tinggal Kita Siram Dengan UHT Sambil Diaduk Ini Diaduk Dulu Sebelum Kita Nyalakan Kompor Lalu Kita Nyalakan Kompor Dengan Api Sedang Dan Kita Aduk Terus Adonannya Setelah Itu Masukkan Margarin Dan Juga Coklat Batang Atau DCC Untuk DCC Aku Pakai Merk Kolata Sedangkan Untuk Coklat Bubuk Aku Pakai Merk Bendiko Ini Kita Masak Kita Aduk Terus Sampai Matang Sampai Mengental Kira Kira Seperti Ini Tingkat Kekental Jadi Ini Tidak Lebai Kental Pas Nah Kalau Misalkan Sudah Meletup Seperti Ini Tandanya Sudah Matang Dan Kita Bisa Matikan Kompor Lalu Sambil Diaduk Lagi Dan Ini Tunggu Sampai Agak Dingin Hasil Hasil Ini Bisa Ditunggu Sampai Sedikit Lebih Dingin Kita Sisihkan Dulu Nanti Kalau Sudah Agak Dingin Baru Kita Siram Kedalam Rotinya Nah Karena Sudah Dingin Langsung Kita Siramkan Ke Atas Rotinya Atau Ke Atas Bulunya Lalu Ini Jangan Lupa Diratakan Nah Setelah Sudah Diratakan Kita Beri Topping Untuk Toppingnya Bebas Disini Aku Pakai Almond Slice Jadi Toppingnya Bebas Bisa Pakai Cokoci Bisa Pakai Kacang Almond Maupun Kacang Mete Dan Ini Dia Aku Mau Coba Brownish Lumernya Benar Benar Lumer Di Mulut Dimasukkan Dulu Kedalam Kulkas Juga Boleh Karena Dimakan Ketika Dingin Pun Tetap Enak Lebih Enak Malah Ini Rotinya Lembut Terus Rotinya Tidak Seret Sama Sekali Tidak Kemanisan Velanya Tidak Kemanisan Biasanya Kalau Kita Lihat Yang Seperti Ini Rasanya Lihatnya Aja Sudah Manis Tapi Ternyata Setelah Dimakan Ini Manis Pas Jadi Tidak Kemanisan Buat Teman Teman Yang Tidak Suka Manis Nanti Takaran Gulanya Boleh Dikurangin Dan Oh Ya Ini Itu Bisa Banget Buat Camilan Anak Terus Buat Ide Jual Buat Hampers Pokoknya Selamat Mencoba Aja Di Rumah Semoga Suka Sama Video Dan Suka Sama Resepnya Dan Jangan Lupa Buat Teman Temannya Belum Subscribe Klik Subscribe Sekarang Juga Dan Kalau Yang Suka Sama Videonya Bisa Klik Like Share Dan